Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat dinilai tidak proaktif dalam mempersiapkan data kependudukan. Pernyataan ini datang dari salah satu pimpinan partai politik yakni Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua Barat. Marinus Bonipai menilai, di seduk capil Papua Barat terkesan melepas tangan soal pendataan penduduk. Contoh Manokwari yang tadinya 1040 sekian, dia turun menjadi 1.300 sekian. Kota Soron yang tadinya 1.223, dia naik jadi 1.555. Berarti ada pengurangan ya? Ini data ini tidak valid, dan ini akan berpotensi untuk masalah DRH. Inilah pernyataan Ketua DPW Perindo Provinsi Papua Barat, Marinus Bonipai pada rapat koordinasi bersama Polda Papua Barat beberapa waktu lalu. Marinus mengatakan data kependudukan yang masih carut-marut ini merupakan akibat dari para kepala daerah dan dinas terkait yang tidak proaktif dalam membantu Komisi Pembelian Umum KPU Papua Barat untuk memberikan data kependudukan yang valid. Pasalnya, kata Marinus, setiap pelaksanaan pemutahiran data yang dilaksanakan oleh KPU, pihak dinas tidak hadir. Padahal menurutnya, mengenai data merupakan tugas dan kewenangan di seduk capil. Sedangkan KPU bertindak sebagai pengguna data. Data DPT yang akan dibunuh terjadi pengurungan yang luar biasa. Itu akibat daripada pemerintah tidak proaktif. Makanya tadi kenapa saya tegas kepada pemerintah bahwa pemerintah harus aktif membantu pemerintah daya KPU untuk menyiapkan data yang akan dipergunakan pada Pemilu Legislatif 2020. Baik itu Pemilu Perksiden dan juga PILAT. Karena data itu menjadi ukuran kita untuk sukses dan tidaknya Pemilu itu sendiri. Bawah Asulu dengan KPU dalam hal ini sudah saling korenasi untuk... Ini dengan pemerintah? Pemerintah. Pemerintah baik itu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota. Kepala daerah-kepala daerahnya ini tidak proaktif terkait dengan data ini. Jadi dalam hal ini kakak pemerintah tiap kesan melepas tangan kepada KPU untuk... Ya itu bukti bahwa setiap pemerintah KPU dengan Bawah Asulu dan juga partai puluh terkait dengan pemutahiran data yang berwarna dalam hal ini pemerintah dalam hal ini Dukcat itu tidak pernah hal untuk mendengar apa yang menjadi masalah yang harus menjadi tugas mereka. Dengan kondisi data kependudukan di Kabupaten Kota Sepapua Barat yang tidak tertata secara baik ini sebut Marinus Pemilu Serentak nantinya tidak akan menghasilkan anggota legislatif yang bermitra untuk melaksanakan proses pembangunan di daerah. Sebab data pemilih menjadi sangat penting karena jika tidak maka akan menghasilkan legislator yang tidak handal menyebabkan pembangunan di daerah tidak maksimal. Bicara data ini data kependudukan, kalau bicara kependudukan berarti pemerintah dalam hal ini melalui Dukcapil karena yang menangani terkait dengan kependudukan, bukan KPU, itu Dukcapil dalam hal ini pemerintah melalui Dukcapil mereka ini yang harus betul-betul bekerja untuk menyampaikan data itu. KPU ini kan pengguna. KPU pengguna. KPU ini pengguna data, pengguna undang-undang jadi dia tidak punya kewenangan untuk mengutakati KPU yang disampaikan oleh pemerintah seperti itu. Kita merasa bahwa pemerintah terkesan melas tahu dan tidak melihat ini menjadi masalah serius. Kenapa? PEMILU ini akan menghasilkan yang namanya anggota legislatif yang bermitra dan berpada eksekutif untuk melakukan proses pembangunan di daerah. Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat ini berharap persoalan tersebut dapat segera tertangani sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terlebih dalam menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang loyal dan handal. Simon Patiran mengabarkan